Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Saya dengan teman-teman saya sudah merasa mampu dan ingin menikah Tetapi kita tidak diizinkan orang tua untuk menikah Alasannya karena kami masih kuliah dan belum mampu dalam materi Apa yang harus kami lakukan Bu ya? Mohon penjelasannya Terima kasih Seorang anak ingin menikah tapi ibunya melarang dan sebagainya Ini banyak Banyak Bahkan ada kebalikannya juga Ini adalah masalah halal haram harus sampaikan Ada seorang anak menemukan bapaknya Mohon maaf misalnya Ibu danya telah meninggal Bapaknya seorang laki-laki menikah dilarang Atau sebaiknya Seorang ibu Kalau seorang wanita memang tidak butuh kepada pernikahan Misalnya seorang wanita suaminya meninggal Atau dicerai Tapi dia aman Ada sebagian wanita itu adalah Ada istilahnya bahasa trauma Biar orang tidak perlu trauma Trauma itu orang tidak punya harapan kebaikan Atau mungkin karena suaminya meninggal dunia Karena cintanya yang amat dalam kepada orang tersebut Kepada suaminya Sehingga dia tidak berpikir tentang itu semua Kalau dia tidak berpikir urusan syahwat Aman dia Lebih bagus baginya untuk beribadah Tapi kalau ada seorang wanita Yang semua orang mengukur dirinya sendiri Bergolak syahwat setiap saat Maka Pernikatan adalah jalan Tidak ada lain selain itu Dan seorang anak pun tidak boleh memandang ibu danya Selamanya sebagai ibunda saja Tapi harus memandang ibu danya adalah seorang wanita Yang perlu punya hajat khusus Yang harus selesaikan Yang harus selesaikan Sang anak pun tidak bisa menyelesaikan Ini harus Keseimbangan disini Maksudnya kita memandang secara Wajar tentang fitrah Fitrah tidak boleh dipangkas Memang seorang wanita akan menandang seperti itu Rasa malu iya Tapi bukan berarti malu dengan manusia Tapi tidak malu kepada Allah Ada Suatu kita seorang wanita Na'udzubillah Hanya karena menjaga anaknya Dia tidak akan menikah selamanya Karena anak saya Saya takut menyakiti anak saya Akhirnya ditanya Urusan pribadimu gimana Ya saya biasa watina normal kok Terus Rupanya dia lebih senang melakukan zina Daripada harus menikah ketahuan sama anaknya Ini kan sakit Tidak punya pendidikan Na'udzubillah Terhina kan Sama seorang anak Kadang-kadang ibunya ini Masya Allah Gara-gara urusan kuliah dan sebagainya Pernikahan tidak boleh menghalangi Untuk selesai kuliah Harus Kita punya keyakinan semacam itu Pernikahan itu justru menjadi sebab Kita tolong-menolong Untuk bisa saling santai Enak dalam kuliah Harus gitu dong Cuman permasalahnya yang terjadi Kadang ada seorang anak Ibu bapak saya Mbak mau Kecuali saya selesai kuliah Ya karena bapak ibunya Belum punya pemasan Masalah ini Kalau anak kita sudah butuh nikah Nikahkan Kuliah-kuliah Dan nanti yang biaya Ini niatnya jelek Punya anak perempuan Kalau dinikahi seorang anak laki-laki Berarti yang nikahi anak saya Harus membiayai saya dong Main tuntut menuntut Yang penting anaknya selamat dulu Urusan kuliah Biaya sendiri Di sendiri gak ada masalah Jangan sampai seorang laki-laki Sama-sama kuliah Terbebani Harus membebani isinya Kebutuhan dulu ini Apa salahnya sih Misalnya saya seorang bapak Punya anak perempuan Anak saya lagi kuliah Kemudian anak saya sudah butuh Kepada pernikahan Kemudian Ada laki-laki yang soleh Mau menikahi anak saya Saya nikahkan Dia penting selamat Urusan kuliah gimana? Ya Kalaupun dia tidak menikahkan Yang biayai saya Kalau anak saya menikah Saya tetap biayai pun Gak ada masalah Pun saya sudah bersyukur Anak saya selamat Tidak terancam zina lagi Cuma kadang pikirannya materialis Anaknya itu mau dijual Nah ini problem ini Anaknya untuk alat Dapat duit Ini bermasalahan Jadi Mungkin Orang tuanya perlu diajak duduk Yang baik Diajak bicara Tapi yang bicara tetap bukan anak Sebab orang tua itu Kadang-kadang Melihat anak Selamanya Anak saja Ya pun sudah dewasa Tetap dianggap seperti anak Omongannya tidak diignor Dan sebagainya Kuliah-kuliah Dan cara berpikir Ini yang perlu dibenahi Suatu ketika kami menukar Salah satu orang Seorang kaya raya Dia Masya Allah kaya Punya anak Dia ngambil fakultas kedokteran Selesai fakultas kedokteran Cuman Selesai Sarjana kedokterannya Kemudian apa Praktek atau gimana gitu Apa namanya Awas Baik Namanya itu Kemudian Anaknya lagi itu Cuman anaknya setelah selesai itu Minta nikah Kedengaran saya Waktu itu Belum apa-apa Kok nikah Nggak Sampai kamu bisa Praktek Nanti baru nikah Subhanallah Saya ingatkan Dengan bahasa yang sedikit kasar Sedikit tegas Karena saya cinta Saya cinta kepada Pak Haji Apa yang Pak Haji cari Duit sudah banyak Orang kaya Padahal Orang melarat Masih mungkin ngomong gitu Orang kaya raya Apa yang anda inginkan Dari ini semuanya Apakah nunggu anak anda Hancur melakukan persinaan Kalau sudah ngomong begitu Seorang anak Nggak gampang Ngomong mau nikah Dengan orang tuanya Itu nggak gampang Kalau seorang anak Sudah berani ngomong Kepada orang tuanya Mau nikah Ini sudah derajat Sebab sudah Nggak malu lagi Ngomong begitu Berarti butuh benar Makanya anda Jangan main-main Kalau anak anda Sudah mengadu Saya sudah pengen menikah Ini benar Itu mau ngomong Itu sudah persiapan Berhari-hari itu Berminggu-minggu Sudah deg-degan Deg-degan Eh orang tuanya Nggak bisa Kuliah dulu Akhirnya betullah Sang anak kuliah Iya kalau ngaji Seperti yang bertanya tadi Akhirnya nggak ngaji Kuliah Tetap gandeng-gandeng Sama laki-laki Betul Sarjana ekonomi Plus pezina Bapaknya masuk neraka Lebih dahulu Adapun jika ada Kasus yang demikian ini Maka bolehlah Kita bisa duduk Dengan orang tuanya Diajak ngobrol Orang tuanya harus Anda yang ngasih tahu Kasian orang tua itu Dan nanti ada Bab fikir Begitu pentingnya Haknya Seorang wanita menikah Jika ada seorang Bapak dan ibu Bapak sebagai wali Menghalangi Anaknya menikah Sementara Anaknya sudah ada Meminangnya Dari orang yang Sekufu dengannya Ternyata Bapak kok melarang Bapak boleh ditinggal Karena apa Pilihannya kalau tidak Bisa masuk zina nanti Bapak ditinggal Kecuali Bapaknya berikan pilihan Anaknya masih milih dia Itu anak bandel Gara-gara pacaran Wah Singsara itu anak Ini beda ya Anak punya hajat nikah Ada laki-laki soleh Baik yang meminang Kemudian disondorkan ke bapaknya Atau Ngelamar ke bapaknya Bapaknya tidak mau Sementara anak butuh Bapaknya Pokoknya kamu tidak boleh nikah Tidak pakai alasan Macam-macam Pokoknya kamu sebagai Anak perempuan Tidak boleh nikah Harus selesaikan ini Maka ketahilah Bapak yang sebagian Namanya wali abel Wali yang maksiat Cara menolongnya adalah Daripada anak tersebut Wanita masuk zina Maka boleh Meninggalkan orang tuanya Maksudnya bukan meninggalkan Itu adanya apa Mengambil yang halal Demi keselamatan dirinya Makanya nanti dibantu Dengan wali hakim Hakim itu yang mencermati Jangan anaknya yang bandel Kadang-kadang anaknya bandel Sudah dipilihkan Sama bapaknya yang baik Tidak mau Akhirnya milih yang tidak benar Bapaknya nolak Wajar dong bapaknya nolak Karena pilihanmu Pilihan tidak karu-karuan Karena pilihanmu adalah Pilihan gula jawa Rasa coklat Repot Ini Pilihan bapaknya lebih bagus Ditolak Ini problem juga Maka Para orang tua Tidaknya faham makna ini Jadi harus diselesaikan Urusan halal ini Sebab pintu halal Kalau tidak dibuka Yang kebuka adalah Pintu haram Mulai dari Bapak perzinaan Sampai memuaskan Dengan dirinya sendiri Dan macam-macam Atau dengan sesama jenis Dan memuaskan Beberusaha yang gede Urusan syahwat ini Sudah ada jalannya halal Maka mohon dipermudah Urusan pernikahan Dan ingat Yang menikah Karena Allah Dijanjikan Kalau mereka orang fakir Allah akan beri kecukupan Apakah anda rindu Dengan janji Allah Kalau kita menikah Karena Allah Bukan nikah Karena mertua saya Kaya Nanti lumayan Dapat modal Nyusap terus Pakir terus Menikah karena Allah Ingin menghindar dari kemaksiatan Mencari keturunan yang soleh Mencari teman beribadah Jadi pilih yang soleh Memilihnya karena Allah Maka akan dibuka Pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya